Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Istana mulai guncang Serangan dua kadar PDIP even disimbol dan juga masing tanpa seribu kompak Mengkritik pemerintah dan terang-terangan menyerang Presiden Jokowi serta LPP Langkah kedua politisi PDIP ini selama ini tidak ada teguran Maka itu merupakan serangkaian serangan dari PDIP Kata lain PDIP mulai menjaga jarak dengan Jokowi Seran PDIP untuk mengerem peran dan fungsi tanpa batas LPP Dalam kebijakan politik negara yang terus membuat kegaduhan Selama ini malah diabaikan oleh Presiden Justru peran LPP terkesan makin liar dan ugal-ugalan Puan juga sudah memperingatkan Luhut untuk stop bicara perpanjangan masa jabatan Presiden Atau jabatan tiga periode LPP terus berjalan dengan caranya sendiri Tampak arogansinya merasa bisa mengedalikan istana Perlawanan berlanjut Penangkapan beberapa mafia minyak goreng oleh Kejagung Terbaca mendapatkan restu PDIP PDI perjuangan seperti sudah enggan melindungi mantan wali kota Solo itu Jokowi merasa terdesak mencoba mendekat dengan TNI Terjadilah kejadian tidak lazim Pangkostrat menyatakan kesiapannya tegak lurus dengan pemerintah Bukan tegak lurus pada negara TNI akan selalu setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila Muncul perintah Kapolri dan Panglima TNI Pendekatan humanis kepada para pendemo mahasiswa atau masyarakat Tidak bisa lepas dari proses perubahan politik bersumber dari goncangan di istana Rogi Gerung mengatakan Presiden Jokowi saat ini bagikan bebek lumpuh Di tengah tensi politik yang sedang memanas Adalah dampak dari macam-macam kebijakan negara Yang tidak berpihak kepada rakyat Bukan semata isu minyak goreng dan perpanjangan masa jabatan Presiden Saat ini Jokowi sedang mencari tempat untuk berlindung Jokowi coba-coba merapat ke Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan Dari sikapnya yang selama ini memunggumi Anies Untuk mendinginkan tensi politik Anies itu akademisi, dekat dengan kepentingan Amerika Serikat Dan diterima di kalangan Islam Satu-satunya aktor yang bisa diajak komunikasi Mungkin salah satunya adalah Anies Baswedan Tetapi jangan mimpi kalau usaha tersebut bisa mendinginkan kemarahan umat Islam Kekuatan politik Islam adalah pada puncak kemarahannya Tidak akan sudi menjadi tameng Presiden Bertahan melalui jasa survei Untuk membangun kembali kesan Kekuasaannya masih kuat adalah rekayasa yang sia-sia Posisi Jokowi sudah menjadi bebek lumpuh atau lemdang Akan terus menurun sejalan dengan tuntutan mausi tidak percaya pada Jokowi Bahkan muncul tuntutan Jokowi turun Bagaikan menegakkan benang basah dalam proses politik saat kepercayaan mulai turun Hampir tidak ada teori yang bisa menegakkan kembali benang basah tersebut Dalam keadaan seperti ini Maka Jokowi akhirnya butuh pendamping untuk menyelamatkan diri kalau terjadi krisis politik Hanya sepanjang masih akan menghidupkan posisi LBP sebagai kepercayaan politiknya Keadaan Jokowi akan semakin hancur Sangat jelas LBP telah menjadi common enemy untuk rakyat Dilema politik Jokowi adalah ketika LBP tertembak Maka otomatis akan melukai Jokowi Laman digital jejak politik Jokowi akan sulit dari genggaman LBP yang multifungsi Sebagai kemanjangan politik Cina Dan sekaligus sebagai komandan oligarki Ada perlindungan dari Manhattan Camp Saat pertemuan di Ketanegara 27 April 2022 Dengan beberapa tokoh nasional Meminta masa pengabdian Jokowi agar sampai 2024 Jangan ada people power atau revolusi Bahkan diinformasikan Indonesia dalam dilema tarik-menarik perselisihan Amerika dan juga Cina Sayang usaha Manhattan Camp Membentur dengan komentar Menko Poluka Yang sangat tajam dan juga vulgar Menyerang istana Membaca situasi istana makin terancam Sama artinya Jokowi harus bisa melepaskan diri dari bahaya Kalau mampu beradaptasi terhadap keadaan Akan lebih dapat melepaskan diri dari bahaya Setelah membaca sesuasana politik Saat ini keadaan istana akan semakin memburuk Oleh karena itu kemungkinan besar Jokowi akan mengelur waktu untuk berlindung Karena kekuasaannya sedang terjadi gonjangan Dan tidak tahu nasib istana di tengah jalan Jokowi perlu perlindungan Sementara kalau ada apa-apa Dalam kondisi politik tanah air Menghadapi kondisi seperti ini Rakyat harus tetap waspada dan jangan naif Terhadap kekuasaan yang telah berubah Menjadi tirani dan otoriter Tidak boleh ada kompromi Dan tidak boleh ada jalan menang Lagi-lagi setelur tentang PDIP dan juga Luhut Binsar Panjaitan Salah satu kader PDIP menyebut bahwa Luhut Panjaitan bisa saja menikam Jokowi Politikus PDIP Masintan Pasar Ibu terus gencar Mengkritip Menko Bidang Kemartiman dan Investasi Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan Menurut Masintan dirinya hanya ingin pemerintahan Jokowi bekerja sesuai dengan tugasnya Pemerintah itu kerja saja mengatasi permasalahan pandemi Gak usah cawe-cawe urusan lain Kata Masintan di kanal Youtube Akbar Faisal Dikutip dari redaksi Genpi Selasa 26 April Mantan aktivis 98 itu mengatakan bahwa kritikannya terhadap Luhut Panjaitan Bukan seruhan dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP Dia mengatakan kritik pada Luhut ini murni Dari dirinya karena mendengar banyaknya keluhan dari masyarakat Masintan melihat sikap Luhut terkesan terus mengupayakan perpanjangan masa jabatan presiden Justru bisa menjatuhkan Jokowi Kita ingin menjaga kerja presiden ini bisa terselenggara sampai 2024 Jika dibiarkan Jokowi bisa terjungkal oleh orang-orang di sekitarnya Menurut Masintan, Jokowi sudah memberikan sikap tegas mengenai adanya wacana penundaan pemilu Hingga perpanjangan masa jabatan presiden Dia juga menyebut sikap Luhut bak pisau bermata dua yang sewaktu-waktu bisa menikam presiden Jokowi Luhut Panjaitan harus menghentikan operasi wacana penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Ungkas Masinton Dongkal Luhut dari kursi menteri sangat mudah jika Megawati dan juga Jokowi kompak Untuk mendongkal posisi Luhut Bin Sarbanjaitan dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam menyarankan Megawati harus bisa tegas kepada Jokowi Mega dapat menegaskan kepada Jokowi mau pilih Megawati dan PDIP atau Luhut Bin Sarbanjaitan Ujar Saiful pada hari Rabu 14 April Jika Megawati dan juga Jokowi kompak maka dengan sangat mudah mendongkal Luhut dari kursi menteri Meskipun bisa jadi pada akhirnya Jokowi justru merasa tidak nyaman lagi di PDIP Sehingga bukan tidak mungkin yang bersangkutan keluar dari PDIP Saya kira semuanya bisa terjadi Termasuk kemungkinan Mega dan Jokowi bersatu untuk melakukan reshuffle Terhadap posisi Luhut dari kursi menteri Ujar Muslim Menurutnya hal itu sebenarnya tidak sulit seperti pandangan banyak orang Syaratnya Presiden Jokowi dan juga ketum PDIP Megawati Soekarno Putri harus kompak Karena itu menurut Saiful Megawati harusnya tidak bersikap maju mundur dan membiarkan Jokowi seperti dikuasai oleh Luhut Karena hal itu bisa berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perjalanan PDIP Jokowi kan kader bahkan dimajukan oleh PDIP Sehingga saya kira terlalu naif kalau misalnya berani melawan tiktah dan perintah partai Terang Saiful kepada redaksi RMOM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!